Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys jumpa lagi ya bersama dengan Mimin pastinya di channel Cahaya TV Ya pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi mengenai trailer yang akan tayang di episode yang mendatang Ya di episode yang ke 111 ya guys Ya pada hari ini hari Kamis Tanggal 5 September 2024 Ya bagaimana cuaca di tempat kalian ya di tempat Mimin sekarang lagi hujan ya Nah pastinya sangat membuat hati Mimin pun senang Bagaimana kira-kira di tempat kalian apakah hujan Ya semoga hujannya membawa berkah ya amin Ya disini Mimin sangat penasaran bagaimana kacau aja di tempat kalian Boleh dong komen di kolom komentar Ya dimana di episode yang mendatang kita pun akan menyaksikan ya ketika disini Dan nih yang sudah dibanti-banti untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar keinginan dari Busukma Ya dimana Busukma yang ingin bahwa Dani tidak mengambil keputusan yang gegabah Namun hingga pada akhirnya disini Dani ya menelpon kepada Busukma bahwa dirinya akan meneruskan perjuangan Kakaknya yaitu Azam dalam mendapatkan cinta Saleha Ya pastinya disini Busukma pun halatir ya guys Ya di episode yang mendatang kita pun akan menyaksikan ketika Nando bersama dengan Saleha bersama dengan Dara Yang sudah sampai di tempat dimana mereka berdua akan melaksanakan proses pre-wedding ya foto-foto begitulah ya Ya pasangan ini terlihat sangat romantis mereka terlihat bahagia disini Nando mengatakan bahwa Saleha sangat manis ya guys ya pastinya membuat para penonton pun kelopok-kelopok seperti Mimin ini Ya pastinya Mimin pun sangat bahagia ketika mereka terlihat akur dan terlihat bahagia ya guys Ya namun tiba-tiba saja Bella disini datang ya guys Entah siapa yang memberitahu di lokasi tersebut hingga pada akhirnya disini Ya pastinya Nando bersama dengan Saleha melihat keberadaan Bella Namun tentu saja proses pre-wedding ataupun foto-foto tetap berlangsung ya Di sebuah jembatan yang sangat indah yang mereka difoto oleh Bara Dan pastinya momen tersebut akan membuat mereka semakin dekat ya guys Ya dimana di episode yang akan datang lagi-lagi dua orang Ini yang membuat Mimin pun kesal yaitu Dani bersama dengan Bella lagi-lagi bertemu ya pastinya disini Dani pun menyuruh Bella untuk mempertahankan Nando Ya disini Dani mengatakan kepada Bella untuk bisa menyelamatkan laki-laki yang ia cintai Ya pastinya disini Dani pun menjadi kompor terus-terusan untuk Bella ya guys Sungguh sangat memalukan sekali padahal Saleha pun tidak sedikit pun mencintai Dani ya guys Ya sebelum melanjutkan video ini yang langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe Ditekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa like, comment, and share Dan terima kasih ya bagi kalian yang selalu setia dengan channel ini Ya dimana di episode yang mendatang kita pun akan menyaksikan ketika Saleha yang ganti baju ya Pastinya di foto-foto tersebut tidak satu baju Ya disini Saras pun terlihat ya mem-make up Saleha Sehingga Saleha terlihat lebih cantik lagi ya guys Ya disisi lain ada Nando yang bertemu dengan Dani Ya sepertinya disini Nando pun mendengar perkataan Dani Sehingga ya entah apa yang Dani katakan Namun disini sepertinya Nando meninggalkan Dani begitu saja Disini Dani sepertinya tampak muka yang sangat kesal Nah kira-kira apa yang dikatakan oleh Dani Kita tunggu saja nanti di televisi ya guys Ya karena memang basnya disini Mimin pun membuat kalian jadi penasaran Mimin pun disini penasaran Ya kita tunggu saja nanti di sore hari ya Ya di episode yang mendatang kita pun akan menyaksikan ketika Saleha yang sudah selesai make up Dan pastinya mereka berdua pun akan melaksanakan private lagi di tempat yang berbeda Ya di bawah pohon-pohon pinus dan Saleha terlihat nampak cantik menggunakan dress yang diberikan oleh Busuk Maya Ya mereka berdua terlihat sangat bahagia Ya di sisi lain ada Bella yang lagi-lagi berbuat ulah Ya sepertinya ia didampingkan oleh seseorang Ya tiba-tiba saja kakinya keseleo Dan disitu ada Nando Apakah ini adalah kepura-puraan saja Atau memang benar-benar keseleo Ya bisa jadi ini adalah pura-pura Sehingga menarik simpatik dari Nando ya guys Sangat memalukan sekali Ya namun jika memang hal baru tersebut memang benar-benar terjadi Seharusnya disini Bella tidak hadir Ya lagi-lagi Bella dengan Dani selalu mengacaukan ya Ya sepertinya disini Saleha Sudah bisa memahami ketika ada Bella di sekitaran dia ya guys Namun lagi-lagi disini Nando pun sudah bisa merasakan bahwa Kehadiran Bella hanya ingin membuat suasana jadi runyam Nah kemungkinan terbesar disini Nando mengatakan kepada Bella Untuk tidak mengambil simpatiknya ya Pastinya disini Nando pun tidak akan pernah terkecoh oleh kehadiran Bella Ya meskipun disini terjadi sesuatu hal terhadap Bella ya guys Ya sepertinya disini Bella pun akan sadar bahwa Bella Ya seharusnya tidak melakukan hal itu Dan pastinya Nando pun tidak akan pernah gentar Dan tidak akan pernah meninggalkan Saleha Dan akan cuek terhadap Bella Meskipun Bella dalam kondisi yang tidak aman Meskipun ia terkilir ataupun keselew di depan matanya ya guys Ya dari arah kejauhan disini Sepertinya Dani yang ingin memantau kondisi Bella bersama dengan Nando Ya yang ia harapkan tidak terjadi ya disini Nando pergi begitu saja meninggalkan Bella Dan pastinya disini Nando pun akan sangat Legas sekali bisa Meninggalkan Bella begitu saja ya Ya pastinya disini Dani pun sangat kesal melihat kejadian itu Ya disini kemungkinan terbesar Dani menginginkan Nando akan semakin lebih dekat dengan Bella Namun kenyataannya tidak ya guys Ya disisi lain ada Rianti yang meminta kepada Dita Untuk bisa menghancurkan pesta pernikahan Saleha dengan Nando Nah kira-kira apakah disini Dita akan mengikuti kemauan Rianti Ya karena memang sebelumnya disini Rianti yang sudah marah-marah terhadap dirinya Apakah disini kali ini Dita akan menuruti kemauan Rianti Ya kemungkinan disini sedikit kesal juga ya Apakah disini tidak pada akhirnya Dita mau Ya kita tunggu saja disini Mudah-mudahan tidak mau ya Ya pastinya akan sangat seru dan membuat kita penasaran Bagaimana kah alur cerita selanjutnya Apakah disini nanti tidak pada akhirnya Pernikahan tersebut akan benar-benar terjadi Atau akan gagal Ya mudah-mudahan akan benar-benar sukses ya guys Ya pastinya akan sangat seru dan membuat kita penasaran Jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya Hanya di Sini Transaleha pada pukul 18 lewat 25 menit Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai Maafkan Mimin jika Mimin mempunyai kesalahan Dalam menyampaikan informasi ataupun prediksinya ya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!